Intro Meski di tengah COVID-19 saat ini, kemeriahan Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah tetap terasa di Kabupaten Sarolangun, terutama di Dusun Morosawa, Kelurahan Dusun Sarolangun, yang mana pada selasa sore kemarin menggelar perlombaan, salah satunya adalah Perlombaan Gebuk Bantal, dengan peserta dari pemuda dusun tersebut. Menurut warga, kegiatan ini dilakukan khusus bagi warga Dusun Morosawa, sehingga tidak ada orang luar yang terlibat, sehingga diakini aman dari paparan virus COVID-19. Ketua Pemuda Dusun Morosawa sendiri mengatakan, perlombaan ini sengaja digelar sebagai bentuk silaturahmi, antar warga dan menciptakan kekompakan antar pemuda yang ada di dusun mereka. Selain itu, Wakil Ketua Pemuda Dusun Morosawa, Halit, juga menyampaikan hal ini merupakan budaya atau tradisi yang terus dilakukan pada momen lebaran, yang mana sebelumnya sendiri, warga juga sudah melakukan beberapa perlombaan yang diikuti seluruh lapisan masyarakat yang ada. Ya, kegiatan kebudayaan untuk Kampung Budaya Morosawa. Ini tiap tahun diadakan ini? Setiap tahun akan diadakan. Nah, setelah tahun ke depan juga ada. Selain acara kebupatan, apalagi acara anak-anak? Acara makan kupu, gunting hadiah, dan lain-lainnya. Berarti acara ini untuk soliditas untuk bersama pemuda-pemuda Morosawa, untuk menyatukan semua pemuda.